Terus kalau mereka yang ziaro kubur gimana termasuk syirik bukan tuh. Dia ziaro kubur. Datangin makom wali, datangin makom kali dan sebagainya. Nah maka kita datang kepada mereka tidak lain tidak bukan itu peristiwa isul mi'raj. Kita mengambil contoh untuk datangin makom fulan, makom fulan, wali fulan, kiai fulan, habib fulan. Tidak lain tidak bukan adalah apa yang diambil tindakan oleh baginda. Nabi Usar Muhammad. Kita datang kepada mereka, mereka sudah meninggal. Dan apakah orang meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup? Maka peristiwa isul mi'raj inilah menjawab hal itu. Maka disitulah bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Kalau sebaliknya orang hidup, sudah jelas solat jenazah. Kita disyariatkan solat jenazah memberikan syafat kepada mayid. Maka jadi hukum fardu kifayah. Sudah jelas tapi orang meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Itu peristiwa isra' wal mi'raj. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.